Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, welcome back to my channel Dian Nova Arianti Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya Amin Teman-teman, kali ini aku mau bikin olahan ayam yang resepnya sangat simple Tapi rasanya super yummy Ayam, goreng, mentega Menu ini sangat disukai anak-anak dan semua orang Kali ini aku mau bikin dengan cara yang sangat mudah dan tanpa ribet Mau tau kan cara bikinnya? So, tonton terus ya videonya sampai selesai Bantu support channel ini ya teman-teman dengan like Beri komentar yang positif Yang belum subscribe Please subscribe dulu ya Jangan lupa tekan loncengnya juga Agar kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih Langkah pertama bikin bumbu marinasi ayamnya dulu Siapkan wadah Tambahkan 2 sendok teh penuh bawang putih bubuk Dan kalau tidak pakai bawang putih bubuk bisa diganti dengan kaldu bubuk 1,5 sendok teh garam halus 1,5 sendok teh lada bubuk Lalu tambahkan 1 kg ayam Ini ayamnya udah cuci bersih Udah di filet dan dipotong-potong kecil seperti ini Masukkan ayamnya bertahap Lalu diaduk sampai merata Supaya lebih mudah mengaduknya Aku gunakan langsung dengan tangan yang udah diberi Sarung tangan plastik Ini udah rata dan supaya bumbunya lebih meresap Aku mau diamkan dulu selama 1 jam Dimasukkan ke dalam kulkas Berikutnya siapkan 2 buah bawang bombay ukuran sedang Lalu ini aku mempotong-potong kasar menjadi beberapa bagian seperti ini Lalu ini ada 4 buah cabai merah besar yang mau aku potong-potong panjang Ini udah selesai Lalu ini disisikan dulu Berikutnya bikin bumbu saus mentega Siapkan wadah Lalu tambahkan 10 sendok makan kecap inggris 5 sendok makan saus tiram 4 sendok makan kecap manis 4 sendok makan saus tomat Kebetulan aku punya stok saus tomat seperti ini ya teman-teman Jadi aku gunakan 4 saset 1,5 sendok makan gula pasir Dan kalau teman-teman kurang suka manis Boleh 1 sendok makan aja ya Lalu ini diaduk sampai merata Dan kalau udah rata ini disisikan dulu Nah teman-teman untuk tambahan saus menteganya ini aku gunakan bulben kurang lebih 5 sendok makan Ini udah kurang lebih 1 jam Aku keluarkan ayamnya dari kulkas Berikutnya bikin bahan untuk tepung keringnya Siapkan wadah lalu tambahkan 200 gram tepung terigu Atau setara dengan 20 sendok makan tepung terigu Ini aku gunakan tepung terigu protein rendah ya teman-teman 4 sendok makan tepung maizena Aduk bahan keringnya sampai merata Kalau udah rata ini disisikan dulu Berikutnya siapkan wadah Lalu aku mau kocok lepas 2 butir telur Celupkan ayam secukupnya ke dalam telur Lalu pindahkan atau dibaluri dengan tepung kering yang udah dibikin sebelumnya Dan supaya tepungnya lebih menempel Aku mau pijit-pijit ayamnya dengan tangan seperti ini Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Lalu panaskan minyak goreng ke dalam panci wajan seperti ini Dan kalau udah dirasa panas goreng ayamnya secukupnya Ini digoreng sampai mateng kecoklatan atau golden brown di atas api kompor yang sedang Jangan lupa supaya matengnya merata Ini dibalik ya teman-teman Ini udah mateng lalu ini diangkat dan tiriskan Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya Lalu lakukan dengan cara yang sama Sampai ayamnya selesai digoreng Berikutnya tambahkan 1 sendok makan bulben Lalu tumis bawang-bawang bayinya sampai harum Dan kalau udah dirasa harum Masukkan bumbu saus menteganya Ini ditumis sampai harum Dan kalau udah dirasa harum Masukkan ayam goreng tepungnya Masukkan secara bertahap sambil terus diaduk Kalau bumbunya udah rata Masukkan cabai merah dan 4 sendok makan bulben Untuk 4 sendok makan bulbennya Aku pakai ilmu kira-kira aja ya teman-teman Jadi untuk 4 sendok makan itu kira-kira segini Lalu ini diaduk sampai bulbennya mencair dan merata Jangan lupa koreksi rasa Dan ini rasanya udah pas Matikan api kompornya Lalu diangkat dan sajikan Nah teman-teman Kalau udah disajikan seperti ini Ini mau aku tambahkan biji wijen yang udah disangrai Supaya rasanya makin yummy Ayam goreng menteganya udah ready Masya Allah ini tampilannya bener-bener Menggugah selera ya teman-teman Dan tadi aku udah cobain rasanya ini beneran enak Pakai banget Daging ayamnya ini gurih di luar Tapi lembut di dalamnya Bumbu saus menteganya itu berasa lumer Asin, gurih, manisnya itu pas banget Dan teman-teman harus cobain resep Ayam goreng mentega dari aku ini Ini bikinnya sangat simpel Bahannya juga mudah didapat Dan yang pasti rasanya beneran enak Pakai banget Oke teman-teman silahkan dicobain ya resepnya Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat Bantu share ya teman-teman Ke sosial media kalian lainnya Terima kasih ya teman-teman telah menonton Sampai selesai Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahfikum Sub indo by broth3rmax